Kita ke informasi seputar olahraga saudara ratusan mahasiswa dan supporter bola di Pontianak melakukan aksi bela sungkawa atas tragedi tewasnya seratus lebih supporter sepak bola di Malang. Aksi ini dikemas dengan menyalakan lilin dan rangkaian karangan bunga. Kisah pilu persepak bolaan tanah air kembali merenggut ratusan korban jiwa atas laga derby antara Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu. Atas tragedi ini berbagai kalangan mengecam ulas supporter hingga menewaskan sebanyak seratus lebih orang tersebut. Termasuk di kota Pontianak di mana ratusan mahasiswa melakukan aksi bela sungkawa terhadap korban yang tewas dengan menghidupkan lilin serta rangkaian bunga. Aksi ini digelar selain bentuk bela sungkawa juga bentuk keprihatinan atas tragedi tersebut. Koordinator Aksi Yuda Pratama Putra mengatakan dirinya menyayangkan tragedi di Kanjuruhan Malang yang dinilai tidak menjunjung tinggi sportivitas olahraga sepak bola. Menurutnya klub yang dibanggakan merupakan suatu hal yang wajar, termasuk menang dan kalah. Namun tidak mesti harus berbuat anarkis bahkan hingga terjadi banyak korban jiwa. Kami mengundang supporter-supporter yang ada di Pontianak untuk tidak ada kejadian seperti ini lagi ataupun di Indonesia ataupun di Pontianak khususnya. Jadi saya timpawan untuk kawan-kawan di Pontianak ini, kita jaga rasa persaudaraan untuk satu sama lain. Pastinya kami tidak mau kehilangan satu pun nyawa lagi dari supporter. Karena kehilangan satu nyawa itu kayak kehilangan semuanya. Jadi kalau bisa janganlah. Atas tragedi di Kanjuruhan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pesepak bolaan tanah air, termasuk di Kalbar, untuk terus menjaga solidaritas dengan menjunjung tinggi sportivitas di setiap laga. Terlebih, Kalbar memiliki beberapa event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Terlebih, Kalbar memiliki beberapa event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.